Terkait penetapan tersangka Lanyala Mataliti sudah ada Wahyudi Ritonga di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya Wahyudi, apa info terbaru terkait penetapan tersangka Lanyala Mataliti? Ya terima kasih Tommy berdasarkan informasi yang dapat kami sampaikan dari kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bahwa sore tadi dijadwalkan pukul 16.00 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengadakan konferensi pers namun diundur menjadi 16.50 dan konferensi pers dan dapat kami informasikan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mengeluarkan surat keputusan terkait pernyataan ataupun penetapan tersangka kepada Lanyala Mataliti yaitu Ketua Kamar Dagang Indonesia dari Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dana hibah yaitu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembelian Aipo Bank Jawa Timur dan diperkirakan kerugian negara berkisar 5 miliar rupiah dan untuk melihat atau mendengar langsung penetapan tersangka dari Kejaksaan Tinggi sudah kita akan dengarkan langsung pernyataan penetapan tersangka dari asisten tindak pidana khusus yaitu Imade Suwarnawan SHMH Jaksa Utama Pertama berikut pernyataan penetapan tersangka untuk perkara kadin dengan inisial LN untuk menetapkan surat penetapan tersangka terkait atas nama inisial LN untuk menetapkan surat penetapannya nanti bisa menetapkan nomor sprinting nomor sprinting 291-0.5-1-0.3-2016 tanggal 16 Maret 2019 ini sprinting baru, sprinting umum juga ada dengan adanya perapit yang tanggal 7 Maret 2016 Kepala Kejaksaan Tinggi Dua Timur menetapkan sprinting umum ke tanggal 10 Maret 2016 ya penetapan tersangka kepada Lanyalah Matanya TV ini merupakan sprinting umum baru dan saat ini sedang berlangsung demo dari ribuan kadar pemuda Pancasila terkait penolakan ataupun penolakan dari penetapan Lanyalah Mataliti Lanyalah Mataliti maksud kami sebagai tersangka untuk sementara itu dapat kami sampaikan dari kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali ke Tomi di studio Baik Wahyu Di, diselamat bertugas kembali semoga menerima terkait renk 37 Mare